ada lagi itu oke, selamat menonton video unboxing gue yang lain dan kali ini gue pengen unboxing bubble loto dari Mattel yang katanya bisa hidup beneran hmm, bener gaknya? jadi ini adalah bubble loto dari Mattel yang katanya bikin minion ini keliatan jadi hidup beneran dan itu bisa dibuktikan juga karena emang ini bisa dicobain juga walaupun masih di boxnya kayak gini nih gue contohin sama lu ya lu nih gue contohin ya nah, jadi kalau misalnya ada yang ngomong mulutnya beneran bergerak kayak gitu jadi itu yang bikin dia keliatan tampak hidup ini lucu banget, kayak lucu banget tapi tenang aja, fiturnya bakalan lebih banyak kalau misalnya udah kita unboxing nanti jadi sekarang langsung aja kita masuk ke boxnya boxnya kira-kira seperti ini boxnya terbuka banget jadi ke display banget si otonya kayak gitu dan bisa dilihat di sini otonya mirip banget gak sih? dia kayak bulat gitu, kayak di filmnya juga dari tampak depannya ada penjelasan kalau dia bakalan bereaksi kalau misalnya kita gerak-gerakin dia terus kita juga dapet koin gitu yang bisa berinteraksi juga kalau misalnya kita taruh di sini nih di kantongnya dia nanti di sini juga ada logo Mattel karena emang ini buatan Mattel guys tampak sampingnya ada fitur lain dari si minion ini dan tampak belakangnya juga ada beberapa fitur lain yang nanti kita bisa coba juga di sini juga ada keterangan kalau misalnya dia punya 35 lebih suara dan juga ketawa dari si otonya ini dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli jadi sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama dan seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita 1, 2, 3, habis mener kunai aku udah berusaha membenerimu kunai aku udah berusaha untuk benerin kamu tapi apa yang terjadi pokoknya sebagus apapun kunai luar sana sebagus apapun benda tajam yang ada di dunia ini aku gak bakal berpaling dari kamu aku akan coba benerin kamu dan aku gak bakal nyari kunai baru oke yuk ini bagus banget nih ini baru kunai ini apaan langsung aja kita selebewe jadi langsung aja kita selebewe dan juga selebewe kaya gini dan langsung aja kita buki kaya gitu buki buki dan kalau semua soalannya sudah disebewe kita tinggal tarik aja dia oke guys ada soalannya yang belum dibuki ternyata ya Allah ini dijual lagi turun harga doh kita harus selebewe kaya gitu gak guna nih kunai oke ini udah disebewe kita langsung aja tarik gitu kan baru keluar ya gak? dan sekarang PR selanjutnya adalah kita harus buka semua kawat yang ada disini kalau ini kita pake guncang 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 la 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 kita guncang kayak gicu dan belakangnya masih digembok jadi harus kita buki dulu nah sudah kebuki langsung aja kita ambil oh my god you're so cute semprot ya lupi 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 si kunyi pingpil dan jangan lupa kita juga harus ambil aksesorisnya yaitu koinnya dia disini tinggal diambil aja kaya gitu dan ya bahannya plastik aja sih sebenernya tuh denger tuh plastik kan dan jangan lupa juga ambil instruction guide-nya biar gak salah maininnya dan seperti biasa packaging adalah sahabat baiklah sebelum kita mainin dia pertama yang harus dilakukan adalah kita harus switch dia dari mode try me ke mode fullnya kaya gitu jadi lu tinggal switch aja kaya gini dan dia harusnya udah full mode kaya gini iya masih bahawel sih oke kita masuk ke fitur pertama seperti yang bisa kalian baca di bagian B dia bisa dipencet di bagian rambut atau kantongnya kaya gitu jadi sebenernya standart aja kaya waktu dia di box lu tinggal pencet aja kaya gini dan dia bakalan ngomong kaya gitu atau lu pencet juga bagian sininya nah dia juga bakalan ngomong dan mulutnya juga bergerak itu yang spesial sebenernya coba gue pencet lagi lucu banget ya gemes gitu dan sekarang katanya dia juga bisa berinteraksi kalau kita masukin koinnya ke dalam kantongnya kaya gini jadi PR-nya adalah kita tinggal masukin aja kaya gini oh wow terus apa kok enggak lagi katanya sih kalau udah dimasukin koinnya dia bakalan unlock sound yang lainnya jadi suaranya bakal lebih banyak variasinya lagi itu masih sama sih ya coba kita coba lagi oke itu gue belum pernah denger coba kita coba lagi ini udah pernah gue denger walaupun masih di boxnya bahkan oke coba kita coba sekali lagi aja itu masih sama sih sebenernya mungkin nanti di fitur lainnya kali ya makanya langsung aja kita masuk ke fitur selanjutnya yang dimana kalau misalnya dia dimiringin katanya dia juga bisa berinteraksi sama kita sekarang langsung aja gua miringin jadi langsung dia ngomong kaya gitu ya coba kita miringin ke kiri aduh gemes banget kamu naung coba lagi coba lagi lucu banget dan sekarang gua coba tidurin dia wow dia ngerok juga loh ternyata ini menarik bahasnya coba kita bangunin ya coba lagi coba lagi oke ternyata emang responnya kaya gitu kalau misalnya kita tidurin dia guys jujur aja itu lucu banget dan gemes banget sih bahasnya gua gak ngerti tapi lucu banget oke kalau kita miring-miringin ternyata responnya kaya gitu sekarang coba kita tebalikin kaya gini Bismillahirrahmanirrahim yuk bisa yuk kayak ada suara dia lagi berusaha buat naik lagi gitu dan dia marah guys oh kalau sekarang ketawa aneh lu eh tadi lu marah sekarang ketawa wah dia kayaknya suka ditebalikin deh kita coba sekali lagi ya dia kan harusnya marah ya tapi abis itu nanti ketawa nih denger nih kok belum ketawa nih suri baji itu apa oke dia ternyata gak ketawa guys itu harusnya kenapa tadi ketawa ya coba lagi ya nah lah lu tenang apa enggak sih aneh ini mainan dan sekarang kita coba fitur terakhir yang ada di instruksinya yaitu kalau misalnya kita jorokin ke depan huh wuuhu dia terbang maksudnya begini wuuh 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 jadi maksudnya dia kayak lagi terbang guys ternyata guys wah gila lucu banget sih nih jadi ya overall fiturnya cuma itu aja literally cuma itu aja guys iya sebenernya cukup sedikit ya karena menurut gue yang spesial itu bukan dari suara-suaranya itu tapi mulutnya itu yang bisa beneran kayak bergerak nih nah kayak gitu gue jujur baru pertama kali lihat mainan kayak gini tapi sisanya menurut gue biasa aja sih masih gak terlalu banyak fiturnya kayak minion yang pernah gue review kemarin tapi keunggulannya ini beneran kayak bisa hidup kayak gitu ya dan bawel banget hari-hari review mainan bawel dan dia pun gak punya aksesoris apa-apa lagi kecuali koinnya dia yang ini ini pun menurut gue gak menambah apa-apa sih dari tadi ya coba nih gue tebalikin ya kan masih bersuara kayak gitu tuh jadi sebenernya gue gak ngerti ini gunanya apa katanya sih bisa unlock sound baru cuma dari tadi pas gue cobain sama aja sih kayak belum keliatan bedanya banget gitu tapi ya boleh lah daripada gak ada aksesoris ya dan menurut gue ini pun detailnya bener-bener lucu banget kayak bulat banget gitu rasanya pengen lo peluk aja seharian dan mungkin bisa lo gelindingin juga nanti dan dia pun gak punya artikulasi apa-apa kecuali di tangannya kayak gitu pokoknya intinya ya ini adalah minion gendut yang bisa berinteraksi sesuai dengan gerakan-gerakan lo dan tentunya pas lo masukin koin kayak gini poin plusnya adalah dia beneran punya mulut yang bisa bergerak-gerak kayak gini dan juga suaranya yang lumayan kenceng kayak gini jadi dia... salah nih kayaknya gue mencet kayak gitu dan suaranya yang lumayan kenceng sih jadi beneran kayak hidup ini minion ya gak? tapi 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 buat kalian nanya harganya berapa ini gue beli dengan harga 725 ribu guys dan jujur ya menurut gue ini ya mahal banget sih mengingat aksesoris dan juga fitur yang terlalu banyak menurut gue itu cukup mahal mungkin yang dijual disini adalah gimmicknya di waktu lagi ngomong dan juga karakter minion ini karena semua orang pasti tau minion sih harusnya kecuali lo yang nolet tapi sekali lagi ini pilihan kalian kalaupun kalian pengen beli langsung aja sikat link di bawah oke? jadi paling sekian lo video dari gue kali ini kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe nama gue Minta Danaldi dan semoga kalian bertemu di channel gue dan ingat mainan adalah teman bawel banget kamu ntar deh apalagi gue agak demen ya sekarang ya dan bisa lihat disini otonya mirip banget gak sih sama otonya yang ada di deskripsi kebelopop jadi langsung aja kita slebewin kayak gitu gak kakak slebew tuh sebenernya ya guntang, 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 cikungunyang, mpongpong Indonesia! See you next season!